Sidang kasus penganiayaan terhadap Kristalino David Ozora dengan terdakwa Bariodandi Satrio di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini terpaksa ditunda. Sedihannya sidang yang dimulai pukul 10 pagi tadi mengagendakan pemeriksaan saksi meringankan dari pihak terdakwa. Namun hingga berjalan satu jam, saksi meringankan yang belum diketahui identitasnya itu tak kunjung hadir ke persidangan. Hakim Ketua Almin Ribut Sujono pun memutuskan menunda sidang hingga selasa 1 Agustus 2023 mendatang. Hakim meminta agar kuasa hukum terdakwa memastikan saksi benar-benar bersedia datang untuk memberikan kesaksian. Ya untuk mengetahui informasi terkini sidang kasus penganiayaan dengan terdakwa Mario Dandi, kita bergabung dengan Fatimah Albar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fatimah, bagaimana sidang hari ini? Apakah dilanjutkan atau ditunda? Ya pri mana juga pemirsa, betul sekali hari ini memang diagendakan terhadap terdakwa penganiayaan berat terhadap David Ozora yaitu Mario Dandi, namun memang untuk agenda sidang hari ini diputuskan untuk ditunda. Karena memang seharusnya agenda sidang hari ini merupakan menghadirkan ahli maupun menghadirkan saksi yang meringankan terhadap terdakwa Mario Dandi itu sendiri. Dan memang agenda sidang itu dijadwalkan pada pukul 10 dan tadi pada pukul 11 siang, saksi maupun ahli yang tidak diketahui siapa namanya ataupun identitasnya tak kunjung hadir. Sehingga memang Hakim Ketua pun memutuskan untuk menunda agenda sidang hari ini kepada hari Selasa 1 Agustus 2023 mendatang. Dan pemirsa dapat kami informasikan hari Selasa merupakan kesempatan terakhir bagi Mario Dandi maupun kuasa hukumnya untuk dapat mendantakan saksi ahli maupun ahli yang meringankan terhadap terdakwa Mario Dandi itu sendiri. Namun pemirsa yang menariknya tadi sebelum ditunda persidangan, tadi tim kuasa hukum Mario Dandi membacakan sebuah surat dari ayah Mario Dandi yaitu Rafael Alun di mana surat tersebut dituliskan di rutan KPK di mana pada saat ini Rafael Alun memang saat ini kondisinya ditahan di rutan KPK. Dan tadi surat tersebut pun dibacakan langsung oleh kuasa hukum dan kami dapat menarik dua kesimpulan atau dua poin penting di mana yang pertama bahwa Rafael Alun menyatakan bahwa pihaknya selaku keluarga maupun orang tua setelah berembuk mereka memutuskan untuk tidak menjadi saksi peringankan terhadap Mario Dandi. Kemudian untuk poin yang kedua juga tadi disampaikan mengenai ganti rugi yang sempat diungkapkan oleh pihak keluarga David Ozora di mana seperti yang kita ketahui hampir lebih dari 100 miliar gugatan atau permintaan dari pihak keluarga David Ozora. Dan tadi dalam surat tersebut disampaikan oleh Rafael Alun bahwa iya pihak keluarganya tidak bisa memberikan ganti rugi. Ada dua poin mengapa yang tidak bisa memberikan ganti rugi. Pertama menurutnya Mario Dandi sudah dewasa sehingga itu merupakan panggung jawab dari Mario Dandi. Kemudian untuk poin yang kedua saat ini kondisi keuangan keluarga dari Rafael Alun sendiri sudah tidak bisa membayarkan karena seluruh rekening maupun hartanya saat ini sudah di blokir dan tidak bisa diakses. Jadi ada dua poin penting mengapa ia tidak bisa menerima atau gugatan yang disampaikan keluarga David Ozora mengenai ganti rugi tersebut. Untuk itu kita akan menunggu sidang selanjutnya yang diagendakan pada Selasa 1 Agustus 2023 mendata. Sementara itu kembali ke studio. Baik terima kasih Fatima Albar melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.